Bagi yang melatihkan saya beri waktu 30 detik ya sebelum kuncinya muncul dan saya bahas boleh dikerjakan mulai dari sekarang kuncinya D ya jadi ini ada tiga buah bilangan membutuhkan geometri jumlahnya tiga 52 kemudian kalau di tangan 48 ini hasilnya barisan aritmetika ini bisa saya tulis seperti ini ini ya berarti jika tengahnya ya tengahnya ditambah 8 maka membutuhkan barisan aritmetika ini yang saya bahas dulu ya barisan aritmetika itu kan A tiga bilangan ya A ini yang pertama yang kedua itu A tambah B yang ketiga itu A tambah 2B nah itu membentuk barisan aritmetika tetapi yang tengah karena sudah ditambah 8 berarti totalnya 52 tambah 8 totalnya bertambah 8 gitu ya nah ini dihitung jadi 3A ya A tambah A tambah A kan 3AB tambah 2B kan 3B berarti 3A tambah 3B ini 52 tambah 8 itu 60 nah masing-masing dibagi 3A semua maka A tambah B sama dengan 20 nah berarti suku tengahnya itu 20 untuk yang barisan aritmetika suku tengahnya 20 sedangkan yang geometri tengahnya itu ini dikurangi 8 ya karena tadi sudah ditambah 8 berarti tengahnya dikurangi 8 12 jadinya seperti ini nah kenapa seperti ini suku pertama itu selalu A yang kedua ini untuk barisan aritmetika 20 yang kedua untuk barisan geometri itu 12 nah kenapa ini seperti ini nah ini kan barisan aritmetika kan selisihnya kan B ya tapi ini selisihnya berarti kan ini selisihnya berarti 20 men A ya bedanya berarti 20 men A ya 20 men A berarti ini tambah 20 men A ini tambah 20 men A 20 ditambah 20 men A itu sama dengan 40 men A nah ini rasionya itu kan R ya A kali R nah berarti ini berarti di R nya berarti 12 per A ya R nya berarti 12 per A R nya 12 per A ini kali 12 per A berarti 144 per A nah karena suku ketiganya tidak ada yang berubah ya berarti sama 40 men A sama dengan 144 per A R nya pindah ruas ke sini jadi kali ya berarti 40 A kurangi A kuadrat sama dengan 144 nah ini pindah ruas semua menjadi persamaan kuadrat seperti ini ya men A kuadrat pindah menjadi A kuadrat 40 A pindah menjadi men 40 A 144 tetap positif nah ini sama dengan 0 kemudian ditukar ruas jadinya seperti ini nah ini kalau difaktorkan itu A min 4 A min 36 ya ini min 4 dikurangi 36 kan min 40 min 4 kali min 36 144 nah A sama dengan ini ya min 4 pindah menjadi 4 36 eh min 36 pindah menjadi 36 A nya berarti 4 atau A sama dengan 36 nah sudah ketemu A nya nah kalau A nya itu 4 maka barisannya menjadi 4 20 ini 36 nah sedangkan kalau A nya itu ini ya kalau barisan geometri A nya 4 ini 4 12 36 rasionya 3 tapi kalau misalkan A nya yang 36 maka ini menjadi sebaliknya tinggal ini dibalik itu aja nah kalau sudah seperti ini yang ditanyakan kan selisih belangan terkecil dan terbesar nah ini selisihnya ya sama ya angkanya yang dibahas ya hanya 36 dan 4 selisihnya ya berarti 36 dikurangi 4 gitu ya sama dengan 32 jawabannya D kurang lebih demikian ya video saya kali ini semoga bisa dipahami semoga bermanfaat nantikan video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati